Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Kita akan membahas tema 6, tema 2, hebatnya cita-cita kru. Penguatan pembelajarannya adalah PPKN. Kita akan melihat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama, pentingnya persatuan dalam keberagaman. Seperti yang kita tahu, Indonesia punya banyak sekali pahlawan. Mereka berjuang dengan cara mereka masing-masing. Tapi tujuan mereka sama, cita-cita mereka sama. Yaitu memerdekakan bangsa dan menjalin persatuan di seluruh bangsa. Sikap-sikap para pahlawan, kita bisa menirunya. Yang pertama diantaranya, pantang merah. Kemudian bertanggung jawab. Dan yang ketiga, bekerja sama. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh para pahlawan untuk memerdekakan bangsa. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengisi kemerdekaan dengan sikap-sikap yang baik atau dengan sikap persatuan. Di antaranya, dengan cara satu, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Jadi kita ikut terlibat ketika lingkungan masyarakat sekitar kita mengadakan bekerja bakti. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama-sama. Ini ketika di sekolah ya, ketika ada tugas piket, ya harus ikuti bersama-sama dengan baik. Yang ketiga, bekerja sama adalah menyelesaikan tugas kelompok. Ingat ya, tugas kelompok bukan tugas perorangan atau ulangan. Jadi kalau ulangan atau perorangan tidak bekerja sama. Kalau tugas kelompok baru bekerja sama. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Yang kelima, menjenguk dan mendoakan teman yang sakit. Yang keenam, menolong teman yang terjatuh. Dan yang terakhir, melakukan diskusi kelompok dengan musyawarah dan mufakat. Kemudian, apa sih manfaat dari kerjasama di lingkungan sekitar? Yang pertama, sudah pasti kita akan lebih mengenal warga lain. Yang kedua, dengan banyaknya, kita seringnya bekerja sama, kita akan semakin banyak teman. Yang ketiga, menambah pengetahuan tentang suku lain. Dan yang terakhir, menjaga persatuan antarwarga. Kalau persatuan sudah terjaga, kehidupan pasti harmonis. Kemudian kita melihat contoh persatuan dalam keberagaman yang lebih luas. Di sini ada contoh gambar Masjid Istiqlal dengan gereja Katedral Jakarta. Ini dibangun berdampingan, berdekatan. Jadi, contoh persatuan dalam keberagaman bisa kita lihat dengan berdirinya gereja Katedral di Jakarta sebagai tempat ibadat umat katolik. Yang bersebelahan dengan Masjid Istiqlal, tempat ibadat umat Islam. Gereja Katedral sendiri dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Pada saat Belanda masih menjadi Indonesia, ini sudah dibangun tahun 1901 dengan arsitek Antonius Lieskmans. Sedangkan pada masa pemerintahan Soekarno ketika Indonesia sudah merdeka, di sini juga didirikan Masjid Istiqlal yang dibangun oleh arsitek Frederick Silaban pada tahun 1978. Ini memakan waktu 17 tahun untuk membangun masjid ini. Selain itu, Indonesia juga punya Candi Borobudur. Ini gambar Candi Borobudur. Umat beragama Buddha memiliki Candi Borobudur yang merupakan Candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadharma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perkat. Jadi tidak pakai semen, tidak pakai lem. Sehingga dijadikan salah satu keunikan dunia. Nah, dari segala perbedaan yang ada, mari kita jaga persatuan bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, kita jaga persatuan, kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, supaya perjuangan para pahlawan tidak sia-sia. Jadi tidak ada lagi istilah perbedaan. Kita semua satu, kita semua Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak untuk mengikuti materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Semoga kalian bisa memahami dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat selalu.